Sebenarnya kan gini, perjalanan itu dari dulunya kita tetap sama nih. Oh iya, jadi apa namanya, sama aja dari gini aja, cuman beda aja suasana, beda kostum, beda gini. Tapi intinya orangnya masih sama itu aja. Dari yang gondrong, mau yang gini, mau yang gini, mau yang pake musik hip hop, mau yang hard rock, mau yang hardcore, mau yang gini, sama. Ternyata musik itu cuman pakean aja, intinya sama orangnya. Jadi dengan kemampuan bermusik, justru berdakwah dengan lagu-lagu yang dicintakan itu. Lagu itu nasihat buat diri sendiri. Tapi kan lagu-lagunya Mas Wapik, pas banget selalu tuh kena hati, kalau kita liriknya, kita bener-bener resap itu kena di hati lagu-lagu ini. Nah coba kita disini, Mas Wapik kan pasti sibuk banget Ramadan, coba kita kupas disini. Jadwal, jadwal. Setiap hari rata-rata. Lalu ada, di rumahnya ada anak-anak pesantren, masih ada semuanya Mas Wapik ya? Iya sih, masih ada loh. Coba, pertama, subuh, subuh. Abis sahur, subuh. Apa dulu biasanya? Abis subuh udah berangkat ke bandara biasanya tuh. Bandara? Bandara? Peliling. Ibatnya hari ini kita berhasil banget. Berhasil loh, luar biasa loh. Rata-rata, abis subuh, bandara. Bandara. Kita besok nih langsung ke Surabaya, dari Surabaya ke Jember, dari Jember ke Berau, dari Berau ke Samarinda. Itu dalam sehari? Itu dalam sebulan penuh terus? Penuh terus. Berarti ada yang naik pesawat, ada yang naik darat. Ada yang naik darat. Ada yang... Udah, Ibu Pak Hakim kita udah kalah, sibuknya udah. Baru sibuk, terlihat dari kita. Baru nulis bandara aja. Kita cuma dari TV satu ke TV satu, TV satu ke kota-kota, kota-kota, kota. Itu gimana cara ngatur kritiknya gimana ya, Mas Yopi? Iya, apalagi belum puasa nih, Mas Yopi. Belum puasa ya, jadi gimana ya? Pokoknya jangan banyak buat salah lah. Kalau salah bilang sakit. Oh gitu ya? Iya, efek itu ya? Efek. Oh gitu. Jadi sakit itu kadang-kadang karena kita masih membuat sesuatu. Karena salah, karena ada yang aneh-aneh. Oke, tapi ngomongin soal sibuk mah. Vi, sorry, ada satu orang.